Hai guys kita bikin chicken katsu udon yuk Pertama-tama aku mau masak nasi dulu nih dan aku takar pake jari Kalo udah sekarang aku mau potong-potong memanjang bawang bombay ya guys Kali ini bawang bombaynya aku pake setengah ya Lalu aku mau bagi 2 si ayam ini guys tapi jangan sampe putus ya Kalo udah sekarang aku mau rendam ke dalam air Lalu aku siapkan tepung bumbu putih dari Kobe Oh iya guys Kobe tepung bumbu putih sebagai pelopor tepung bumbu di Indonesia loh Hadir dengan formula baru dengan tepung kristal membalur gorengan dengan butiran renyah Oh iya guys tepungnya jangan ditambah air ya Liat deh guys Kobe tepung bumbu putih menghasilkan produk olahan dengan lapisan lebih tebal dan merata loh Yang pastinya hasilnya lebih garing, renyah serta crispy yang tahan lama Info juga nih guys Kobe tepung bumbu putih gluten free tanpa pengawet dan juga tanpa pewarna Nah guys kalo si ayamnya udah golden brown sekarang aku angkat dan aku tiriskan ya Sekarang kita lanjut bikin sausnya yuk Aku panaskan olive oil lalu aku tambahkan bawang bombay Lalu diaduk-aduk hingga si bawang bombaynya setengah matang ya guys Lalu aku tambahkan air secukupnya aja Dan juga aku tambahkan lada kobe guys Aku pake secukupnya aja ya Lalu aku tambahkan selera saus tiram 2 sendok makan guys Tambahkan juga 3 sendok makan kecap manis Dan juga 12 sendok makan kecap asin Dan disini aku mau tambahkan gula 1 sendok makan guys Lalu aku masak hingga semua bumbunya caramelized ya Sekarang aku mau potong si cikan katsu nya guys Asli deh ini tuh bener-bener kriuk dan garing banget Dan garingnya tuh tahan lama banget loh guys Oh iya guys aku kasih tips penggunaan kobe tepung bumbu putih agar hasil gorengannya maksimal ya Yang pertama tepung kobe bumbu putih harus digunakan dalam keadaan kering Ingat guys tepungnya jangan ditambah air ya Yang kedua sebelum pembaluran dengan tepung kering Bahannya harus dicelup ke dalam air agar tepung menempel dengan sempurna Dan yang ketiga setelah penepungan ayam harus langsung segera digoreng ke dalam minyak yang panas ya guys Asli deh kobe tepung bumbu putih bener-bener memudahkan kita untuk memasak Dan pemakaiannya pun bener-bener praktis banget Nah guys kalau udah aku taburin nori bubuk ya Dan jadi deh guys ini tuh bener-bener simple dan enak banget Selamat mencoba